Halo Bantan Lovers yang sehat, semangat, dan sportif Gimana nih keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja Dan juga banyak rezeki Ketemu lagi ya dengan saya Imam Riyadi disini Di channel saya, Kria Bulutangkis Terima kasih ya kalian sudah mau mengklik video ini Buat teman-teman jangan lupa ya tonton videonya sampai habis Baik sesuai dengan janji saya kemarin Saya akan memberikan informasi profil dari para pemain bulutangkis Yang meraih medali emas di Paralimpiade Tokyo 2020 kemarin Kalau di edisi kemarin saya sudah membahas tentang halimatu sadia Untuk edisi kali ini saya akan membahas pasangannya juga di ganda putri Yang kemarin meraih medali emas ya, yaitu Leani Ratri Oktila Seperti apa sih profil dari Mbak Leani Ratri Oktila ini? Kalian jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis ya Leani Ratri Oktila Lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1991 Dia merupakan anak dari pasangan Bapak F. Mujiran 65 tahun Dan juga Ibu Gina Oktila 53 tahun Dia merupakan sulung dari 4 bersaudara teman-teman Ayahnya merupakan seorang petani karet dan sawah di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Banyak perjuangan yang dilalui oleh Mbak Leani untuk mengukuhkan namanya di pentas dunia Dikutip dari berita kompas.com yang melansir antara Leani Ratri mengalami kecelakaan pada tahun 2011 ketika dia berusia 21 tahun Kecelakaan itu yang akhirnya membuatnya mengalami patah kaki dan tangan di kirinya Naas dia difonis mengalami gangguan yang permanen Hebatnya kenyataan pahit ini tidak meruntungkan semangat Mbak Leani Malah justru memotivasi dirinya untuk bisa menjadi lebih baik lagi teman-teman Leani yang sudah dari kecil sudah mengenal buru tangkis Akhirnya bangkit dan mulai menekuni para badminton Jabang olahraga buru tangkis untuk atlet di Fabel Pertama kali saya turun, saya melihat atlet di luar negeri gimana mereka Semangatnya mereka Ungkap Leani dikutip dari Tribun News 2018 silam Melihat atlet kursi roda disana luar biasa Yang pasti saya lihat sebelumnya kan saya pemain normal Saya melihat pemain-pemain di Fabel ini jauh lebih luar biasa semangatnya dibandingkan dengan orang normal Kata Leani Prestasi pertama dari Mbak Leani di cabang para badminton ini Dimulai di ajang pekan para limpiada nasional atau Papernas Rio pada tahun 2012 lalu Di ajang tersebut Mbak Leani berhasil meraih 1 mendali emas dan juga 1 mendali perak Hasil gemilang ini mengantarkan Leani bergabung dengan Komite Paralimpiada Nasional atau NPC pada tahun 2013 Dari sini dia semakin terpacu untuk meraih prestasi teman-teman Kegihan dari Mbak Leani untuk meraih prestasi yang tertinggi dibuktikan dengan kerja keras ya Pada setiap latihan Dia diketahui kerap sering datang lebih awal saat latihan Bahkan menambah porsi latihannya teman-teman Seperti kata pepatah ya teman-teman Usaha keras tidak mengkhianati hasil Prestasi demi prestasi pun diraih oleh Mbak Leani ini Di pentas internasional termasuk 6 mendali emas ASEAN para Games 3 ASEAN para Games dan juga 3 kejuaraan dunia BWF para Games Di tahun 2018 dan 2019 Mbak Leani Ratri Oktila berhasil dinompatkan sebagai atlet para badminton putri terbaik federasi bulu tangis dunia atau BWF Keberhasilan Mbak Leani meraih banyak gelar juara pada turnamen-turnamen dan juga bergu Membuatnya mendapatkan julukan Ratu Pere Badminton Kalau ngomongin masalah prestasi Udah tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman Secara beliau juga disebut sebagai Ratu Pere Badminton dunia Baik Coba kalian lihat sendiri ya Kalian baca sendiri prestasi-prestasi apa aja yang sudah pernah diraih oleh Mbak Leani Ratri Oktila Baik Juga prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih oleh Mbak Leani Ratri Oktila Mudah-mudahan di masa depan akan ada Leani Ratri Oktila yang lainnya Yang bisa mengharapkan nama bangsa Indonesia di bulu tangkis para limpiade ataupun para badminton Baik untuk edisi kali ini sampai sini dulu ya teman-teman Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya Mungkin besok saya upload lagi profil dari pemain-pemain para limpiade lainnya Baik akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh